Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 2 November 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan. Pada siang hari, hujan petir akan melanda wilayah Jember, dan hujan ringan akan turun di daerah Bangkalan, Batu, dan Lumajang. Kemudian pada malam hari, wilayah Kabupaten Pasuruan akan dilanda hujan petir, lalu hujan ringan akan mengguyur daerah Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Pacitan, Trenggalek, dan Tubang. Sedangkan daerah lainnya di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, dan mayoritas akan bercuaca cerah. Daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 36 derajat Celcius, jatuh pada wilayah Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Mojokertol. Sementara daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius, akan dialami daerah Sidoarjo, Kresik, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, dan Sumenap. Selanjutnya daerah terdingin dengan suhu terendah 17 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Kemudian daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 18 derajat Celcius akan dialami wilayah Bondowoso dan Magetan. Sedangkan suhu terendah di Kota dan Kabupaten Malang mencapai 22 derajat Celcius. Tribuner sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 2 November 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.